Yo guys, kembali lagi bersama Adam di channel ADK Realty Kali ini gue mau kasih info ke kalian tentang pektok Tentang how to pairing dari satu pektok ke pektok yang lain Tapi sebelumnya guys, kalian subscribe dulu Dan nyalakan loncengnya supaya kalian update sama video-video terbaru gue Oke guys, jangan di skip Kita lanjut Yo guys Kenapa gue mau berbagi Tentang cara pairing satu pektok ke pektok yang lain Karena gue punya pengalaman yang menyebalkan guys Gak enak banget gitu Gue pakai pektok tapi gue gak tau cara pairing dari pektok yang satu ke pektok yang lain Pada saat gue ketemu temen-temen gue Dan itu lagi on the way motoring Nah jadi kita ketemu di satu titik Dan akan tikupnya nih di satu titik ini Dan akan ketemu di tikup kedua Dimana yang lebih banyak peserta ngumpul Which is itu di Bogor Nah yang tikup pertama ini Ada beberapa orang udah pake pektok Tapi semuanya ini gak ada yang paham bagaimana menghubungkannya Nah jangan sampai itu terjadi sama kalian guys Seperti Gue itu gak enak banget kemarin Nah pada pake beginian Tapi dari Jakarta ke Bogor Gak bisa connect jadi masing-masing Terus ngapain lu pada pake beginian Gitu lah Nah sayang banget Nah jadi intinya sekarang gue mau kasih tau cara Supaya kalian bisa mudah menghubungkan ketiga pektok yang seperti yang ada di gue ini Dan membuat perjalanan kalian lebih enak Gak sepi di jalan Bisa ngobrol Bisa kasih info ada apa di depan Bagaimana di belakang Gitu guys Lumayan loh dari Jakarta ke Bogor tuh gak sebentar Gak detep gitu berkilo-kilo meter anyway So tanpa panjang lebar Gue akan kasih tau caranya guys Seperti ini Mudah banget ternyata Dan menyebalkan saat itu pada saat gue gak paham Ya jadi kita mulai aja Jadi seperti ini Oh iya Kenapa sekarang ada di gue ada tiga begini Karena ini punya temen gue Mereka baru beli Ini tip ke gue untuk minta tolong di update Karena gue udah punya gue udah di update Nah ini butuh di update Jadi gue bantu update Karena masih ada di tangan gue sekarang Jadi gue kasih Gue buat konten seperti ini Supaya kalian semua Punya Bisa ngerti lah Gitu Ya kalian mungkin bisa cari di Bisa baca-baca bukunya Tapi kebanyakan orang Indonesia Gak pernah baca buku Panduan Seperti halnya gue di awal Naku kalau yang sama sama gue Nah Caranya yang ini kita nyalain dulu guys Nah nyalainnya kan Kalau di laptop tuh Depan belak Sama bawah Dinyalain berbarangan Pencet berbarangan Kita nyalain lagi Dua Satu ini Nah Sama yang dipenuhi gue Kita nyalakan Semuanya udah hijau Kalau kulit Nah kalau sudah Ini sebelumnya udah pernah gue pairing Jadi kayaknya dia langsung otomatik Yang tadi ada ungu Soalnya Nah Ini tekan aja Ini yang punya gue gue jadi admin guys Tekan yang bagian atas Ini yang kayak ada logo wifi Kayak gitu Ini sinyal Tekan selama 5 detik Nanti dia akan kelak klik Nah seperti ini kelak kliknya Lakukan hal yang sama Lakukan hal yang sama kedua lainnya Atau kalau teman-teman kalian ada 2 sampai 5 bahkan 10 Lakukan cara yang sama Tekan juga sampai ada klik klik Seperti ini Nah Ikutnya juga Nah Kalau sudah Dipencet dan semuanya kelak klik seperti ini Ambil yang admin Tekan sekali yang di atas lagi Nah sampai dia seperti ini Nanti dia akan mulai Mulai Dia akan ganti ke ungu Nah Ini berarti sudah pairing guys Ini berarti sudah pairing Sudah terhubung Ya Jadi mudah banget bukan ternyata Kalau Gak tau Ya mungkin Akan kehilangan beberapa Jam di awal Atau kilometer di awal Dengan Keseruan Riding bareng teman Ya Nah Supaya itu gak hilang Makanya kalian coba Cara gue Bicis Ini bukan cara gue juga Ini gue Ini udah dari soalnya begitu Ya intinya gue cuma Mau kasih tau ke lu Ini caranya gampang Gak ternyata Gak ribet Ya Ini semua udah terhubung Dan kalian bisa Enjoy the ride Bareng teman-teman kalian Ya Ini Kalau bagi para pengguna Si packtop ya Kalau yang lain Gue gak paham Coba dicari tau aja Gue ada Vimoto Tapi cuma ada satu Gimana juga Gak hubunginnya Gitu Kalian yang gak tau Yang biasanya Kayak gue di awal Tadi gue bilang Gimana cara Konekinnya Gimana cara Konekinnya Gitu Sampai Kiatnya Buang-buang Perjalanan Dengan Tidak seru Karena Sama aja Riding sendiri Sendiri Gitu guys Jangan sampai Lo Ngerepotin Teman-teman Lo Yang Cuma Dia doang Yang bisa Gwonekin Masa Mesti ketemu Dia dulu Baru bisa Gwonekin Semua juga bisa Pasti Gwonekin Makanya Lo Tau Oke Itu aja Dari Gue Again Sekali lagi Kalau Emang Ini Bermanfaat Bagi Kalian Press Like Dan Share Kalau Teman-teman Lo Yang Butuh Info Ini Supaya Mereka Nggak Butuh Bantuan Lo Lagi Untuk Konekin Oke Guys Thank you For Watching Subscribe Dan Nyalain Lonceng Channel Guys Bye